Bismillahirrahmanirrahim Terkadang kita pun bertanya-tanya, apakah diperbolehkan berkurban atas nama mayid? Sumpamaknya kita memiliki orang tua, orang tua kita sudah meninggal dunia dan kita berkurban atas nama mereka. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Salilu Taimin rahimahullah ta'ala, dia menyampaikan kepada kita bahwasannya kurban itu ada tiga macam. Ada pun macam yang pertama adalah seorang berkurban dengan niat untuk dirinya, demikian pula keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Hidem mengatakan ini adalah kurbanku dan juga keluargaku. Baik itu yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, maka insya Allah ini hukumnya adalah boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua adalah seorang yang berkurban atas nama mayid, namun sebelum meninggal dunia, mayid sudah memberikan wasiat agar kelak nanti ketika sudah meninggal dunia, berkurban atas nama mayid. Maka insya Allah ini pun hukumnya adalah boleh, bahkan sebagian para ulama mengatakan hukumnya bahkan wajib, karena ini merupakan wasiat yang diminta oleh mayid sebelum dia meninggal dunia. Jadi poin yang kedua ini insya Allah boleh, baik itu dalam madhab syafi'i maupun dalam madhab yang lainnya, yaitu tatkala seorang ini berkurban atas nama mayid karena sebelum meninggal dunia, mayid sudah berwasiat. Ada pun bagian yang ketiga adalah berkurban atas nama mayid. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada pun ulama syafi'iyah mengatakan ya ini hukumnya tidak boleh. Dan ulama yang lainnya, Al-Hanabilah, ini mengatakan hukumnya adalah boleh. Dan Syekh Muhammad bin Sallallahu wa ta'amin rahimahullah wa ta'ala, beliau mengatakan hukumnya boleh. Ini sama seperti kita bersedekah atas nama mayid. Karena bersedekah atas nama mayid ini insya Allah hukumnya boleh, demikian pula pahalanya sampai kepada majid tersebut. Walaupun beliau katakan, Walaupun ini bukan bagian dari sunnah, arti adalah Nabi SAW belum pernah mempraktekannya. Belum pernah beliau itu menyembeli atas nama Khadijah yang sudah wapak. Belum pernah pula beliau menyembeli atas nama Hamzah. Belum pernah beliau menyembeli atas nama keluarganya yang sudah meninggal dunia. Khusus untuk mereka. Ini menunjukkan bahwasannya tidak perlu kita mengkhususkan berkurban atas nama mayid. Namun, Allah ta'ala alam hukumnya adalah boleh-boleh saja. Jadi, setelah kita ini, panitia kurban, mulai ada orang yang datang kepada kita menitipkan hewan kurban dan dikatakan ini adalah atas nama Bapak Isai yang sudah meninggal. Maka, saran kami adalah yang pertama, edukasi mereka. Baiknya adalah ini atas nama Anda saja yang masih hidup, kemudian diikusertakan orang-orang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dari keluarganya. Insya Allah, ini adalah hukumnya sangat begitu boleh. Namun, jika bersikeras, mengatakan tidak. Saya ini khusus untuk keluarga saya sudah meninggal dunia. Maka, Allah ta'ala ala wa'alam, dalam hati barhanabilah, disampaikan oleh saya Muhammad bin Salil wa ta'amin, hukumnya adalah boleh, walaupun memang ini tidak termasuk yang dicontohkan Nabi SAW. Barakallahu wa ta'ala ala wa'alam. Demikian mungkin yang akan disampaikan yang berkaitan dengan kurban atas nama mayid. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat kita pahami bersama. Dan ikan pula dapat kita amalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Barakallahu wa ta'ala ala wa ta'ala ala wa ta'ala ala wa'alaikum wa rahmatullahi wa wa brah.